Alhamdulillah 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 Hadirin yang dimuliakan Allah Kajian bikin kita Sesuai dengan urutannya Yakni doa ul-iftitah Alhamdulillah 29 doa ul ibtitah doa pepuka Bismillahirrahmanirrahim yusannu doa ul ibtitah dikhom sati syurutin doa ibtitah disunatkan dibaca dengan terpenuhinya lima persyaratan sebaiknya kita maklumi bapak-bapak yang saya hormati bahwa diantara sunnah rasul ketika ibadah sholat baik dalam sholat pardu maupun dalam sholat sunnah adalah membaca doa ibtitah doa pembuka namun di dalam kajian pikir yang kita baca pada hari ini pada malam ini tidak setiap kali kita sorak disunatkan untuk membaca doa ibtitah doa jatuh dan seterusnya itu tidak selalu disunatkan karena untuk disunatkan yaitu harus memenuhi dikhom sati syurutin harus memenuhi lima persyaratan sehingga kalau misalnya persyaratannya tidak memenuhi maka sudah tidak disunatkan lagi untuk doa ibtitah ini karena ada paedah usul pikir yang menyatakan apabila satu syarat tadi sudah diada maka yang disyaratinya tiada pula artinya untuk supaya kita betul-betul jadi ibadah membaca doa ibtitah ini maka lima syarat ini harus dipenuhi apa saja lima syarat yang harus dipenuhi ketika kita membaca doa ibtitah Allah yang pertama adalah ayyudrikal imamah filqiyami artinya ayyudrikal imamah filqiyami seorang makmum dapat adrokayu diriku itu artinya menyusul atau mendapatkan al-imamah seorang ya wadah imamnya filqiyami ketika imamnya dalam keadaan berkiris katakanlah misalnya kita datang ke masjid ya mungkin agak lambat tidak bareng dengan imam datangnya ke masjid ya imam masih dalam keadaan berdiri maksudnya belum merupu dari berdirinya masih berdiri apakah sedang membaca fatiha atau sedang membaca misalnya surah yang jelas masih kiam, masih berdiri maka baru kita disunahkan membaca yang namanya doa ibtitah si makmumi maka tidak disunahkan membaca doa ibtitah ketika imam sudah berhubu masuk ke masjid mau masuk ke sabf ya imam sudah wa amma bi ni'mati rabbika fahadith Allahu Akbar imam sudah berhubu nah kita si makmumi ini enggak usah baca wajah tua ya karena udah imamnya kan udah ruku udah ruku kemudian alu sujud atau imamnya sedang sujud alu tidal atau imamnya sedang ya tidak alu tashahud atau imamnya sedang tashahud nah ketika seperti itu maka makmum tidak disunahkan untuk membaca doa ibtitah jadi disunahkan kita makmum baca doa ibtitah pertama apabila imamnya filqiyah artinya masih berdiri ya belum ruku dan seterusnya itu yang pertama yang kedua sani alla yashro'at fi ta'awud jangan keburuk memulai baca ta'awud misalnya kita sedang sholat ya sudah sudah takdir biasa niat allahu akbar biasanya doa eee ibtitah dengan ta'awud dulu yang mana ta'awud cuma ta'awud dengan dua ibtitah wajah itu dulu atau awud bila syaitan wajib baru bismillah ta'awud baru wajah itu ya ya jadi sunat ta'awud ini di sunatan baca karena ada hubungan dengan baca fatihah baca al-qur'an Allah berfirman wa'idzak wa'adzak wa'adzak al-qur'ana karena kan masa terhalang oleh wajah itu oleh doa ibtitah ya jadi harusnya surutannya doa ibtitah dulu selesai baru ta'awud baru pas malah karena perintahnya kan wa'idzak wa'adzak 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 baca al-qur'an baca ta'awud dulu berarti ta'awud ini tepatnya waktunya sebelum al-fatihah bukan sebelum buah ibtitah ya itu dinyalai perintah jadinya nah jadi maksudnya kaitan dengan Allah yashra'af ta'awud ini bisa dikatakan sunnah dibaca yang namanya do'a ibtitah ini sebelum dia praktek membaca ta'awud ya jadi do'a ibtitah dulu wajib 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 dipotong dan seterusnya baru-baru selesai wa'adzak 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 baru awam bila syaitan bila 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 dan seterusnya kalau jahriyah kalau syriyah ya ya yang jelas yang jelas do'a ibtitah ini disunatkan ketika seseorang belum keburu baca ta'awud kalau misalnya langsung setelah ya katakanlah do'a ibtitah tadi langsung disini dikatakan dikatakan ashrat pita'awud langsung ta'awud belum do'a ibtitah sudah tahu bismillah Allah bu'akbar belum do'a ibtitah langsung awud bila syaitan do'ajim nah ini gak disunatkan lagi untuk membaca do'a ibtitah itu karena setelah ta'awud itu langsung harus dengan baca fatihah tadi itu maksudnya jadi kalau sudah keburuk terbaca ta'awud sudah tidak disunatkan lagi membaca do'a ibtitah itu yang kedua kemudian yang ketiga Allah Yahofa fawata ba'dil fatihah iza paru'ahu artinya Allah Yahofa bahwa ia tidak merasa takut tidak merasa hawatin fawata ba'dil fatihah kehilangan sebagian dari bacaan fatihah hingga kuala'ahu apabila dia membacanya do'a ibtitah ya jadi kalau misalnya kita ada kekhawatiran mungkin kena lambat datangnya ke sabjur jamaah tadi kalau saya baca do'a ibtitah bisa-bisa nih fatihah tidak keburu separoh karena imamnya sudah duluan baca tadi langsung hukum berarti nanti al-fatihah akan hilang separoh padahal kan harus lang takut baca fatihah tujuh ayat nah kalau dipaksakan do'a ibtitah dibaca bisa-bisa nanti ada beberapa ayat di akhir akan menjadi tidak keturu dan ketika itu tidak disunatkan membaca do'a ibtitah fatihah aja yang pokok kena fatihah rukun min arkani sholah sementara do'a ibtitah hanya sunat ya artinya tidak sampai membatalkan ibadah sholat kalaupun tidak dibaca kemudian yang ke empat yang ke keempat ini Allah takuna sholatan janazatan li'annaha magniyatun ala takhif yang ke empat ini Allah takuna sholatan janazatan bahwa sholatnya itu bukan sholat janazah kenapa kenapa li'annaha magniyatun ala tahfif karena sholat janazah ini dibangun atas dasar ringan tidak lama-lama ya tahfif kebalikan taskil kalau takiyu itu berat ya takuhil lama tapi kalau tahfif itu artinya enteng ringan sebentar saja jadi oleh karena itu tidak disunatkan untuk membaca istilahnya doa ibtita ketika sholat janazah jadi yang keempat ini Allah takuna sholatan janazah sholatnya itu bukan sholat janazah baru disunatkan baca doa ibtita logikanya kalau sholatnya itu sedang kita sholat janazah maka tidak disunatkan untuk membaca doa ibtita itu maksudnya yang keempat al-khamis yang kelima yang kelima ini Allah ya khofa hurja wakti li'annahu yajibu alaih min izin al-ishtihul bilwajib pakot artinya Allah ya khofa ia tidak merasa khawatir hurja wakti keluarnya waktu sholat li'annahu karena sungguh bahwasanya yajibu wajib alaih atasnya hingga izin ketika itu ketika ada kekhawatiran keluarnya waktu sholat karena sudah mepet al-ishtihul biwajib apa wajib harus sibuk dengan yang wajib saja jadi syarat disunatkan membaca doa imtitah yang nomor lima atau yang kelima adalah ketika kondisinya tidak ada kekhawatiran akan keluarnya atau habisnya waktu sholat misalnya di satu saat kita kena mungkin tertidur sehingga untuk sholat asar itu sudah mepet-mepet dengan waktu maghrib kalau misalnya ada kekhawatiran kalau saya baca doa imtitah lu ini kira-kira bisa jadi waktu asar itu keburu habis nah ketika kondisi seperti itu tidak usah dibaca doa imtitah ini karena kan sunat tapi yang wajib saja justru fatihahnya dan jangan sampai waktunya keburu habis itu jadi dilihat kalau memang waktunya agak senggang agak panjang sehingga waktunya enggak akan habis walaupun dibaca doa imtitah ya silahkan dibaca itu sunat bagus ya tapi kalau misalnya doa imtitah dibaca waktunya udah mepet habis padahal misalnya masih ada amaliyah sholat yang harusnya dilakukan ini waktunya habis gara-gara doa imtitah dibaca tadi nah ini tidak dibenarkan jadi dilihat sikonnya kalau memang khawatir keburu habis waktu enggak usah dibaca yang namanya doa imtitah tadi jadi ada lima tempat doa imtitah ini walaupun bagus untuk dibaca tapi kelima di lima tempat tadi tidak disyariatkan untuk dibaca doa imtitah sekali sekali lagi untuk mengingatkan yang pertama sunat dibaca ketika imamnya masih ada berdiri di hadapan tapi kalau sudah ruku dan seterusnya kita sudah disunatkan doa ibtitah yang kedua disunatkan baca doa ibtitah ketika kita belum langsung baca ta'ud kalau sudah baca maka doa ibtitah tidak usah dibaca lagi kemudian yang ketiga jangan sampai khawatir jangan sampai takut habis atau tertinggal sebagian bacaan fatihah ketika membaca kalau khawatir nanti bacaan fatihah yang terutama untuk imam sudah ruku lebih baik ya pada doa ibtitah yang gak usah dibaca fatihah saja diutamakan kemudian yang keempat sholatnya bukan jenazah kalau sholatnya bukan jenazah tidak disunatkan baca doa ibtitah yang kelima tidak ada kekhawatiran habisnya waktu kalau ada kekhawatiran habisnya waktu kalau dibaca doa ibtitah nanti gak usah dibaca itu doa ibtitah hadirin yang dimuliakan Allah kemudian riwayatuh berkenaan dengan riwayat-riwayat berkaitan dengan doa ibtitah riwayat yang al-ula yang pertama adalah ini riwayat yang pertama hadisnya sohih riwayat imam muslim ya riwayat yang kedua boleh juga bapak hadirin membaca Allahumma ba'anik bayni wa bayna khutwayaya kama ba'anik bayna al-masyriki wal-magrib Allahumma na'kini min khutwayaya kama yunak yunak wa shawbul abiyadu min adhanas Allahumma gisilni min khutwayaya bilmai wa shawfi wal-baraj ini mutafak alim hadisnya riwayat imam bukhari dan imam muslim boleh yang ketiga riwayat yang ketiga boleh juga Allahumma ba'anik bayi wa alhamdulillahi kafiro wa subhanallahi bukratawwa asila ini juga ruwahu muslim hadis sohih riwayat imam muslim itu tiga riwayat tadi boleh kita pilih salah satunya karena bersumber dari nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadirin yang dimuliakan Allah kemudian yang ketujuh lanjutannya adalah termasuk salah apa diantara sunnah-sunnah sholat kita adalah al-ta'awuz al-ta'awuz ini artinya membaca ta'awuz istilah lain adalah al-istia'adah ya jadi kalau untuk menyingkat bismillahirrahmanirrahim hanya sepengetahuan saya hanya satu aja yakni basmalah jadi ketika misalnya orang berkata mari kita baca basmalah bukan baru bacanya basmalah bukan tapi singkatan dari bismillahirrahmanirrahim kalau hamdalah alhamdulillahirrahim kalau hawkalah la hawla wa la quwwata illa kalau istirja' inna lillah wa inna ilayhi wajib istighfar astaghfirullahaladzim nah kalau untuk masalah ta'awuz ada dua istilahnya yang pertama al-ta'awuz yang kedua al-istia'adah dimana ta'awuz dan istia'adah itu singkatan dari a'udzubillahiminashsyaiton nirwajib dalam masalah bacaan ta'awuz ini ya ada beberapa versi juga kita baca di dalam kitab namanya atibiyat biadahi hamalatil quran karya imam an-nawawi nama lengkapnya Abu Zakaria Yahya bin syarab an-nawawi wafat 676 hijriah berinawa damaskah syuriyah di dalam kitabnya dalam masalah lapat ta'awuz ini bisa a'udzubillahiminashsyaiton nirwajib bisa a'udzubillah sam'il alim minashsyaiton nirwajib namun disini dikatakan wa'abdoluhu yang paling abdol dalam masalah bacaan ta'awuz mohon perlindungan kepada Allah adalah a'udzubillahiminashsyaiton nirwajib lapat a'udzubillahiminashsyaiton nirwajib aku mohon dilindungi ya pelindungan muhi Allah mohon ya aku pelindung kepada Allah minashsyaiton roji daripada bodhan syaitan yang terkutuk dan ta'awuz ini kan ada bertanya apakah apakah ta'awuz ini hanya di rokaat pertama di ucapkannya sebelum fatihah atau di setiap rokaat juga kita sunnah disini dikatakan wa'yus san'u fikuli rokaat akan saya baca di album dari imam syafi'i juga sama bahwa di selama rokaat itu tetap disunnahkan cuma di fikroatil piroatil ula akad akaduk tapi di rokaat yang pertama itu yang lebih kuat untuk dibacanya makanya disini juga wajuta akadul piroatil ula dan dikuatkan maksudnya lebih-lebih untuk diperhatikan bacaan ta'ud ini piroatil ula pada rokaat yang pertama dan disunnahkan membacanya dengan sir dengan pelan-pelan tidak nyari walaupun solatnya solat jahriah ya kayak maghrib isyarat dan subuh jumat itu kan jahar nyari basmalahnya nyari tapi kalau istiazahnya atau ta'udnya tetap solat disirkan atau diisrarkan diperankan bacaan walaupun syaih walaupun tidak nyari kayak basmalah udah isyarat udah insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan syurud sunyati ta'ud syarat-syarat yang disunahkannya membaca ta'ud demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan Allahumma wafiq al-aum wafiq wa-wafiq 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 yang dikakar dikakar